Dan juga merupakan isu sensitif, karena berbicara eksistensi masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia ini bukan hanya berbicara isu keadilan, kesejahteraan, tapi juga pasti ada kaitan dengan politik, hukum, dan sosial. Kami membahas bahwa ada dari hasil internalisasi dan juga identifikasi yang kami lakukan di 16 provinsi di Indonesia ada kurang lebih 3,2 juta hektare yang merupakan antara wilayah sekaligus juga merepresentasi kurang lebih ada 3.000 masyarakat hukum adat. Ini masalah yang tidak sederhana, karena kita tahu bahwa dalam perjalanan bangsa ini tata ruang tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing. Tapi kita juga berharap pemerintah palun hadir untuk menjamin agar masyarakat hukum adat ini juga di lindungi, dijamin hak-haknya. Oleh karena itu, semangatnya dalam mencari solusi bersama. Terima kasih telah menonton!